Intro Sobat penyintas, jantung merupakan organ terpenting dalam tubuh manusia. Mempunyai ukuran sebesar kepalan tangan, jantung berfungsi menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Namun, kondisi jantung bisa saja terganggu diakibatkan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, hingga kelebihan berat badan. Beberapa faktor inilah yang dapat memicu penyakit jantung koroner, biasanya karena penimbunan lemak dalam arteri jantung. Seperti yang dialami Wildan, ia sempat mengalami serangan jantung pada bulan Juni 2021 silam. Wildan mengaku tiba-tiba tubuhnya lemas, dadanya sangat sesak, lalu keluar keringat dingin. Untungnya saat itu Wildan masih dalam kondisi sadarkan diri. Wildan kemudian meminta agar tubuhnya dikompres dengan air hangat. Namun, rasa sakit di dadanya tak kunjung hilang. Saat mengalami serangan jantung, Wildan sedang menjaga kambing-kambing miliknya di daerah Bogor. Itu kejadiannya di kandang kambing, Bogor. Biasanya kita ada, apa namanya, safe, apa namanya, aplusan jaga itu ya. Ketika terkena serangan jantung, ia segera menghubungi istrinya Husnul Khotimah yang sedang berada di Jakarta. Tanpa menunggu lama, Husnul langsung menuju rumah sakit di Bogor. Ya pasti kaget, kaget banget gitu ya. Kemudian pagi-pagi disampaikan dengan, maksudnya dengan yang tidak biasa gitu ya. Dengan nada yang tidak biasa itu saya kayaknya serangan jantung. Nah yaudah saya. Pagi harinya, pukul 7 pagi, Wildan diberitahu pihak rumah sakit bahwa ia harus menjalani tindakan operasi pemasangan ring jantung. Hanya memastikan bahwa ring itu bisa menyatu dengan tubuh, nggak ada kontraindikasi macam-macam. Kita nyeri sudah hilang, kita sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi sekitar, di rumah sakit sekitar 3 atau 4 hari itu. Usai proses operasi pemasangan ring jantung, Wildan percaya penyakitnya bisa sembuh asalkan ia giat menjaga pola hidup yang sehat. Tidak hanya itu, Wildan juga sangat memperhatikan pola makan, Husnul dan anaknya dengan cara banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Selain menjaga pola hidup sehat, ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu dukungan dari keluarga. Faktor utama inilah yang membuat proses pemulihan penyakit jantung, Koroner, Wildan semakin cepat. Menjaga optimis, kemudian kita ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Seperti tadi, makan-makanan yang tidak direkomendasikan, yang kita hindari. Kemudian rokok, agak sulit ketika berhenti mendadak. Tapi Alhamdulillah, suami saya sendiri sudah komitmen. Di samping dukungan keluarga, ternyata usaha ternak kambing milik Wildan menjadi salah satu penyemangat baginya. Ia mengakui ketika merawat ternak kambing miliknya, semakin timbul rasa semangat yang kuat untuk kembali sembuh. Saya itu memang cinta itu kepada binatang itu, terutama kambing itu ya. Jadi, mengapa kita setiap minggu ke sana itu sebenarnya dalam rangka apa namanya, kayak ngecas spiritual lah ya. Ya rekreasi kita itu ya itu.